Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, balik lagi di channel youtube Vina Harahab Untuk teman-teman yang baru gabung Halo, salam kenal Oke teman-teman Jadi aku mau minta tolong dulu Sama teman-teman untuk Subscribe channel youtube ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Bagi teman-teman yang udah subscribe Terima kasih banyak Nah teman-teman di video kali ini Aku mau ajak teman-teman untuk Unboxing baju PBB Nah jadi disini aku udah punya Satu baju yang belum dibuka Ini punya ayah Ini baju kita dari baju PBB Seragam PBB Sebenernya ini baru selesai semua Tapi karena aku terlalu excited Jadi langsung aku pake dan udah aku susun semua lambang-lambangnya Cakep kali lah Jadi hari ini aku mau Unboxing aja punya ayah Karena yang ayah belum dipake Tuh teman-teman Tapi sebelum kita lanjut unboxingnya Aku pengen sedikit kasih informasi Mengenai PBB Mungkin teman-teman ada yang belum tau PBB itu apa Jadi PBB ialah Organisasi Pemuda Batak Bersatu Yang dimana Organisasi ini Dibentuk dengan tujuan Untuk memperkokoh tali persaudaraan Pemuda Batak Bersatu Berarti anggotanya Orang Batak semua dong Ya pasti dong Udah jelas Baru tinggalnya Harus di Sumatera Utara Harus di Medan Hmm Tau teman-teman? Enggak Jadi Organisasi PBB ini Udah menyebar luas di Indonesia Contohnya kayak aku Aku dari DPC Kota Palembang Atau Dewan Pimpinan Cabang Kota Palembang Dimana Aku juga Berasal dari DPAC Atau Dewan Pimpinan Anak Cabang IT3 Ilir Timur 3 Kota Palembang Jadi Enggak harus di Sumatera Utara ya Baru kita bisa ikut PBB ini Yang penting Kalian harus orang Batak Dimanapun itu Yang ada Organisasi PBBnya Kalian bisa ikut gabung Nah ini Aku udah pake Yang ini Yang Ayah Market Anboxing Karena aku Excited banget Jadi ini udah aku pake duluan guys Mantep kali ya Warnanya merah Gagah Tuh Kalian tengok lagi nih Mantep Aku Bangga banget Jadi orang Batak Ya Kalian juga harus bangga Yang orang Batak Jadi Tuh Seragam PBB itu Sama ya teman-teman Baik dia yang Di Kota Palembang Baik yang Di Jambi Pokoknya sama Seragamnya sama Ini Seragam Untuk para anggota PBB Jadi Warna dasarnya itu Seperti ini Warna merah Teman-teman Jenis kainnya Atau jenis dasarnya Ini Adem banget Nyaman banget Tebel Tapi gak hangat Tuh Warna dasarnya merah Mau kasih tau sedikit Kalau di belakangnya ini Juga Ada Ini Angin Ada lubang angin ya teman-teman Ada lubang angin Untuk Yang menjadikan Dasar ini Tidak hangat Tebel Tapi gak hangat Tuh Disini Setelah kita Dapat baju PBB ini Bentuknya itu Kayak gini Jadi ini kayak Tinggal kita Tuh Kita tinggal tempak Teman-teman Logo-logonya Udah dapet bajunya Kita juga Dapet Logo Lambang-lambang ini Terus nanti kita tempel Ini dapet 7 lambang Teman-teman Dari Seragamnya Tuh Yang pertama Ada nama Seperti ini Ini punya ayah Asran E.H. Rahab Jadi aku Boroharahab Dan ayah Bayuangin Dan kita masuklah Ke anggota Organisasi Pemuda Batak Bersatu Mantap kan Tuh Ini punya ayah Ini punya ayah Teman-teman Mari kita pakai ini Punya ayah Punya aku Ukuran XL Eh Punya aku ukuran L Dan punya ayah juga Ukuran L Ini agak Kebesaran sih Tapi Karena aku pakai jilbab Ya teman-teman Gak apa-apa Ini asran I.H. Rahab Vina A.H. Rahab Koras Harahab Sudah nama Ini cepat bendera juga Kita tempel Enaknya tinggal ditempel Gak perlu dijahit ya teman-teman Kita tempel disini Di lengan Sebelah kanan Bendera merah putih Lanjut Setelah bendera merah putih Ada NKRI Tuh Logo NKRI Ini melambangkan Bahwa Suku Batak Itu Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Harga mati Kita tempel disini Di lengan sebelah kanan juga Tuh Ini menunjukkan bahwa Kita orang Indonesia Ini menunjukkan bahwa Suku Batak itu Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian Ini tadi Nama Suatu Tanda pengenang Lanjut Ini Pemuda Batak Bersatu Bangga banget jadi orang Batak Pemuda Batak Bersatu Kenapa aku bangga Karena Orang Batak itu Perkenal akan solidaritas Dan toleransinya Teman-teman Tuh Horas Pemuda Batak Bersatu Lanjut Kemudian Ini ada Geruda Pancasila Tuh Di sebelah kanan Kita tempel Tuh Dan lanjut Ini ada Logo PBB Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Kota Palembang DPC Kota Palembang PBB Dan ini ada Horas Berjuah-juah Mantap Kita buka ya teman-teman Kita tempel Di sebelah Kiri Sebelah kiri Kayak gini Pemuda Batak Bersatu Tuh Dasarnya warna merah Mengartikan keberanian Ketegasan Keteguhan hati Tuh Mantap Lanjut Dan yang terakhir Ini ada Satgas Sama kayak ini Satgas Di sebelah Kiri Mau sedikit kasih informasi Mengenai Ini Lambang Satgas Pemuda Batak Bersatu Atau Panji Satuan Tugas Pemuda Batak Bersatu Jadi Warna dasar hitam ini Mengartikan Ketegasan Dan keteguhan hati Kemudian Panduk berwarna putih Dan kepala berwarna merah Ini Banteng Mengartikan Sikap bersosial Suka berkumpul Dan bermusyawarah Dalam mengambil Keputusan Lanjut Ini ada Pedang menilang Mengartikan Kesiap siagaan Dan keberanian Dalam menghadapi Suatu hal Dan pantang Menyerah Serta Arti dan makna Dari Satgas Pemuda Batak Bersatu Atau Panji Satuan Tugas Pemuda Batak Bersatu Dalam menjalankan tugas Dengan sepenuh hati Tegas Berwibawa Elegan Dan Bersosial Serta Mampu bekerjasama Untuk mencapai tujuan Lalu Melindungi Sesama anggota Masyarakat Dan ikut serta Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Seperti logonya nih NKRI Arga Mati Horas Jadi teman-teman Di dalam Organisasi PBB ini Selain kita untuk Mengkokohkan Tali Persaudaraan Kita juga Bisa Saling belajar Marta Rombok Sesama Karang Batak Jadi kita Bersatu banget Disini Pemuda Batak Bersatu Jadi kita Bersatu Jadi walaupun Banyak perbedaan Di dalam perbedaan kita Bukan perbedaannya Yang kita cari Tapi Persatuannya Jadi walaupun beda Kita tetap Satu Oke teman-teman Pokoknya dalam Menjalankan tugas Di organisasi Manapun Kalian harus Menjalankannya Dengan sepenuh hati Berwibawa Dan Tegas Dan jangan lupa Untuk Tanggung jawab Sekian dulu Informasinya Semoga Bermanfaat Dan Wow Keseng banget Teman-teman Karena Bajaku udah selesai Bajanya juga udah selesai Dan Ini dia Buruhara Mudah Bersatu Horos Siap Menjalankan tugas Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan jangan lupa ya Teman-teman Untuk follow aku Di Instagram The AdMots Lovely Vina Biar kita bisa temanan Selain di Youtube Juga bisa di Instagram Bye-bye